Lebih lengkapnya, Saudara, kita tanyakan langsung kepada Kasat Reskrim, Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Audi Joy Seoro yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Pak Udi. Selamat malam, Mas. Pak Udi, jadi saya konfirmasi terlebih dahulu nih, ini karena pelaku sudah ditetapkan jadi tersangka, apakah saat ini sudah ditahan atau belum? Iya, Mas. Dapat kami jelaskan, untuk pelaku saat ini sudah kami lakukan penahanan, itu terhitung mulai hari Selasa kemarin, Mas, ya. Sudah kita lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Oke, berarti sudah ditahan begitu ya? Iya, Mas, sudah ditahan. Kemudian yang juga jadi sorotan nih, Pak Udi, korban ini kan sebenarnya melapor pada Januari 2024, tapi apa yang menyebabkan kasus ini akhirnya bisa dikatakan berjalan begitu lama? Karena ini sudah baru beberapa bulan kemudian, ini sudah bulan Agustus, baru akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Iya, Mas. Dapat kami jelaskan, mungkin di sini ya. Kami menerima, memulai laporan penyelidikan dari laporan ini, karena pelaporan ini melaporkannya tanggal 23 Maret 2024. Dari bulan Maret ini kita melakukan proses penyelidikan terlebih dahulu, dan kita juga sudah melakukan permintaan visum et psychiatricum. Jadi ini memang proses untuk menghasilkan hasil dari visum et psychiatricum ini membutuhkan waktu yang cukup, Mas. Karena ada assessment dari dokter, spesialis kedokteran jiwa dari RS Polri untuk bisa menentukan kondisi kejiwaan dari korban ini, Mas. Oke, berarti bukan tersendat ya, tapi memang sudah sesuai dengan prosedur ya? Siap, Mas. Sudah sesuai dengan prosedur. Karena ini kan tahapan-tahapannya sudah kita lakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian sempat tidak ditahan. Pada saat itu pertimbangannya apa akhirnya sebelumnya itu sempat tidak ditahan? Ini bukan sempat tidak ditahan ya, Mas ya. Kami sudah menjelaskan, jadi untuk terlapor ini kan kita melalui proses tahapan-tahapan penyelidikan dahulu, kemudian naik ke tahap sidik, dan untuk hari Jumat minggu yang lalu itu kita lakukan penetapan sebagai tersangka. Dan Senin kemarin itu baru kita lakukan pemeriksaan oleh kepada terlapor, sehingga terlapor kita naikkan status sebagai tersangka, Mas. Oke, jadi setelah dinaikkan statusnya baru ditahan ya. Ini sekaligus mengonfirmasi informasi sebelumnya yang disampaikan oleh korban. Kemudian ini dari hasil pemeriksaan dan juga pengakuan tersangka, sebenarnya apa? Motif dari pelaku hingga akhirnya tega menganyai istrinya? Ini sebenarnya motifnya kalau dari hasil pemeriksaan kami, pendalaman, itu motif ekonomi aja, Mas. Jadi dari motif ekonomi itu mungkin tersangka kita ini emosi sehingga melakukan kekerasan tersebut. Motif ekonomi ini detailnya seperti apa? Terkait masalah keuangan keluarga, Mas. Oke, ini lebih kepada emosi karena korban meminta catatan keuangan atau meminta uang bulanan atau tidak dinafkai atau seperti apa, Pak? Pada dasarnya sih mungkin terkait dengan keuangan keluarga saja, Mas. Jadi mungkin nafkah keluarga itu, Mas. Oke, jadi cek cok keuangan yang akhirnya menyulut KDRT ini terjadi. Informasinya berapa kali ini pelaku menganyai istrinya? Jadi kita dalamin dari hasil penyelidikan dan penyelidikan yang kita lakukan, Mas. Ini prosesnya dari tahun 2021 sampai 2023. Jadi kita dalam kurun waktu tersebut telah terjadi kekerasan yang dilaporkan oleh korban, Mas. Untuk jumlahnya kita tidak bisa memastikan secara pasti sih. Aku kurun waktunya dari 2021 sampai 2023. Dari 2021 yang jelas ya, frekuensi ataupun berapa kalinya nanti akan dikonfirmasi lagi. Kemudian saat ini kondisi korban seperti apa? Kalau hasil dari keterangan visum psikiatrikumnya, memang kondisi kejiwaan korban ada mengalami stres, Mas. Dari hasil pemeriksaan spesialis kedokteran jiwa tersebut, Mas. Terakhir, pasal apa yang disangkakan kepada pelaku? Untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 44 dan pasal 45 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004. Ini terkait dengan KDRT, Mas. Baik. Terima kasih atas informasinya. Kasat Tereskrim, Polres Meter Bekasi Kota, Kompol Audi Joy Soora telah berbagi informasi di Kompas Malam. Salam sehat, Pak Audi. Siap, salam sehat kembali, Mas. Sama malam.